Hal tersebut disampaikan Dr. Devina, salah seorang dokter spesialis gigi di Pangkal Pinang. Menurutnya penting bagi orang tua untuk rutin membiasakan menyikat gigi secara teratur, yakni pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Selain itu, membiasakan anak untuk rutin memeriksakan gigi ke dokter adalah salah satu cara untuk mencegah kerusakan pada gigi anak. Dr. Devina menyarankan penggunaan sikat gigi dengan bulu halus dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Beberapa masalah gigi yang sering ditemukan pada anak, yakni gigi berlubang dan karies pada gigi. Kesehatan gigi itu sangat penting, bukan cuma untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Nah, cara untuk memperlukan apa? Menjagakan masalah gigi itu dengan cara sikat gigi minima dua kali setari, beberapa gigi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, untuk pemilikannya giginya juga perlu diperhatikan, ya. Terus, kayak giginya tetap siap, sop, dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride itu untuk mencegah gigi berlubang dan giginya menjadi lebih suar. Dr. Devina juga memberikan anjuran untuk anak agar diajarkan menyikat gigi sambil berkaca, sehingga bisa melihat gigi yang masih kotor untuk membersihkan gigi secara maksimal. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizky, TVI Bangka Belitung, melaporkan.